Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pada video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk mencari, memilih atau menentukan frekuensi terbaik agar nanti radio LHB kita nanti koneksinya lebih baik dan stabil Oke, langsung bisa dibuka aja pinboxnya Untuk login dan passwordnya silahkan kalian sesuaikan sendiri dengan radio kalian masing-masing Kalian bisa masuk melalui match address atau IP address terserah untuk password dan username nya silahkan diselesaikan sendiri Kemudian kalian klik connect Oke, langkah yang pertama Kalian bisa masuk ke menu wireless Menu wireless, klik aja Kemudian disini kita pilih yang WLAN 1 ya Kita double klik seperti ini di bagian wireless ini Untuk settingan ini, ini bisa kalian lihat di video saya sebelumnya Untuk video ini, ini kita khusus Kita menentukan frekuensi terbaik yang akan kita terapkan pada radio LHB ini Supaya nanti koneksi yang ada di LHB kita ini nanti lebih stabil Sedang putus dan bisa membawa bandwidth yang lebih banyak Disini frekuensi yang saya tentukan sebelumnya yaitu 5750 Nah ini kalau memang dirasa frekuensi ini sudah mulai lambat Atau mulai terganggu kalian bisa mengganti frekuensinya Caranya kalian klik aja disini frekuensi Kalian klik aja Kemudian disini kalian klik start Nah disini nanti akan tampil frekuensi-frekuensi Sesuai dengan scan list yang telah kita tentukan di settingan wirelessnya Ini yakni 5745-5825 Nanti akan ditampilkan semua disini Bisa kita pilih frekuensi disini Nah cara memilihnya, tipsnya nanti dari sekian frekuensi ini Hindari frekuensi yang banyak intervensinya Contoh seperti ini Frekuensi 5805 Ini frekuensinya atau yang menggunakan frekuensi ini Sudah terlalu banyak Disini sampai 2, 3 tadi ya Sampai 12 Disini 12, 18 Bawahnya ini juga sampai 14 Artinya ini frekuensi yang sudah banyak pemakainya Atau sudah banyak dipakai oleh orang lain Sehingga ini intervensinya sangat tinggi Dan ini tidak baik kalau kita gunakan nanti tidak baik Karena sudah banyak yang menggunakan Caranya supaya nanti frekuensinya lebih bagus Maka cari frekuensi yang belum ada yang menggunakan Atau yang penggunanya itu masih sedikit Sehingga frekuensinya tidak tinggi Oke contoh disini tadi ya Nah ini 5780 ini juga tergolong rendah 5785, 5790 ini masih tergolong rendah pemakainya Sehingga frekuensi-frekuensi ini bisa kita gunakan Tinggal nanti kita banding-bandingkan Antara beberapa frekuensi ini Sekiranya mana yang paling rendah intervensinya Ini 5790 sampai 13 ya Sehingga Sebagai contoh saya Pakai yang ini aja ya 57885 ini saya anggap ini adalah Frekuensi yang paling rendah intervensinya Atau paling rendah yang menggunakan Ini naik desktop saja Kita tentukan 57885 Ini adalah frekuensi yang paling rendah penggunanya Tinggal kita ganti aja disini frekuensinya Frekuensi kita ganti menjadi 5785 Kita klik seperti ini aja Kemudian Lalu sudah langsung Kita klik apply aja disini Nah maka disini sudah HP running Jadi cuma seperti ini Cara untuk menentukan frekuensi terbaik Sehingga nanti radio LHG kita Koneksinya akan lebih Lebih lancar Dan yang pasti akan lebih Lebih stabil Oke cukup sekian Semoga bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax